oke rekan-rekan sekarang kita lanjutkan di pembahasan kita masih tentang extraordinary tahapan kali ini kita akan membuat tahapan di bagian ujian ya rekan-rekan untuk sebelumnya silahkan persiapkan dulu data-datanya berikut soal-soalnya bagi rekan-rekan yang belum menonton video sebelumnya ya rekan-rekan ini silahkan tonton dulu mengenai data master dan juga bank soal nah yang akan kita bahas sekarang adalah ujian setelah adanya data master dan bank soal ya rekan-rekan walaupun ini untuk contoh soalnya bentuknya dummy aja tapi mewakili untuk bagaimana cara men-setting atau menggunakan dari aplikasi extraordinary CBT ini oke kita mulai ya rekan-rekan yang pertama disini kita masuk dulu pada menu ujian ya masuk lagi ada menu event dan juga ada jadwal rekan-rekan jadi event itu untuk membuat informasi jenis ujiannya ya kurang lebih seperti itu jadi ujian ini apakah mau ASTS ya kalau dulu namanya UTS ya ujian tengah semester terus diganti lagi jadi STS ya suma tip tengah semester kalau sekarang namanya jadi ASTS assessment suma tip tengah semester ya jadi kita tinggal tambahkan dulu event ya nah disini kita kasih nama umumnya ya rekan-rekan misalkan disini namanya adalah suma tip aja seperti itu nanti ada suma tip tengah semester atau suma tip akhir semester atau mungkin tryout dan lain-lainnya ini kita simpan dulu oke nah ini kita sudah punya namanya adalah suma tip teman-teman nah ini untuk kartu pesertanya jadi seluruhnya ya ini sudah ada informasinya nomor ujian nama peserta password ya ini sesuai dengan data yang kita import teman-teman oke kalau sudah kalau mau dicetak seperti yang sebelumnya ya sekarang kita lihat berita acaranya juga ada teman-teman ya ini jadi untuk berita acaranya ada pada hari apa kapan dan untuk informasi di belakangnya ada juga eh maaf saya di bawahnya ada pengawas dan lain-lain ini berita acaranya ya rekan-rekan oke dan selanjutnya disini kita sudah punya event ya nah eventnya adalah suma tip tengah semester eh maaf maksud saya suma tip nah ini bisa dilihat teman-teman ini belum ada ya untuk informasinya karena event ini belum dipakai ya rekan-rekan nah sekarang kita masuk ke dalam jadwal nah disini nih nah ini kita tinggal ditambahkan jadwal aja rekan-rekan disini ada dua opsi ya yang pertama boleh menggunakan opsional dari event yang kita buat ya kalau ini nanti informasinya akan disesuaikan ketika di pelaksanaan ya rekan-rekan saya ulangi ketika ini digunakan ini akan di apa informasinya atau settingannya akan digunakan pas pelaksanaan kita coba lihat dulu ya ini dengan menggunakan event nah ini kita tambah grup dulu grup ini adalah grup siswa-siswi atau beberapa kelas ya seperti itu ini saya masukkan di kapis satu ya dan untuk Bang soalnya saya masukkan di sini ada kode soalnya itu bksl dan selanjutnya nama ujiannya nah ini misalkan saya masukkan adalah eh tengah semester ya jadi suma tip ya tengah semester nah seperti itu semester tanggal ujiannya nah ini bisa dibuatkan tanggal sekarang aja dulu ya lalu disini ada durasi jam mulainya kapan ini saya setting sekarang aja ya dan durasinya berapa menit nih nah untuk durasinya nah disini misalkan dimasukkan oleh kita durasinya 60 menit atau biasanya satu jam setengah ya yaitu 90 menit seperti itu ingat ya rekan-rekan ini kita menggunakan event yang sudah kita buat Oke kita masuk di more setting nah disini rekan-rekan ada informasi yang lainnya yaitu minimum eh pengerjaan yang misalkan si anak itu tidak bisa keluar sebelum eh 30 mengerjakan berarti eh ada waktunya ya ada waktu keluar dari aplikasi ini adoption lagi ada random ya acak soal acak opsi aktifkan tokennya kalau tekan itu jadi sebelum mengerjakan nanti harus dirilis dulu token rekan-rekan tampilkan nilai siswa dan lain-lain nah ini adalah ujian yang bisa digunakan ya yang pada setting sebelumnya kita sudah menset soal nah ini ada notif ya rekan-rekan jam masuk sesi tidak akan berpengaruh terhadap waktu ujian ini hanya ditampilkan di kartu peserta karena kita membuatnya dalam event ya kalau event itu nanti diatur ulang lah seperti itu ya sekali lagi event itu diatur ulang rekan-rekan ya jadi diatur ulang pada peserta yang akan didaftarkan nah ini kita coba dulu ya dengan menggunakan event rekan-rekan jadi ini eh silahkanlah disesuaikan aja kalau jam 18 berarti satu jam kemudian jam 19 lalu ada lagi satu jam kemudian dari jam 19 berarti ada jam 20 ada lagi 21 ya ini hanya ilustrasi jeda misalkan ada empat sesi seperti itu teman-teman Oke tapi kan eh tidak bukan tidak ya mungkin ya kemungkinan kecil orang ujian malam hari gitu seperti itu kecuali kelas karyawan mungkin ya kita simpan dulu nah ini udah ada teman-teman jadi kalau eventnya dibuat jadwalnya sudah dibuat nah ini bisa dilihat untuk informasinya ya detailnya rekan-rekan nah ini kita kita kembali lagi ke bagian event ujian nah sekarang ada tombol plus nah ini udah ada nih nah ini rekan-rekan kalau dilihat kartunya ya ini jadi tidak ada sesi ya kalau tadi ada sesi sekarang ini tidak ada sesi kenapa karena di event itu akan diatur ulang untuk sesinya nah kita kembali ya ke bagian ini kita tambahkan dulu kita atur nih sesinya nih nah ini juga ada absen ya rekan-rekan ini absen sesi pertama tidak ada sesi kenapa karena belum diatur untuk siswa-siswinya nah ini kita atur dulu sesinya nah ini ada pilihan teman-teman jadi bisa dimasukkan nomor ujiannya misalkan nih kita masukkan nomor ujiannya uj 003 misalkan seperti itu lalu kita tambahkan nah ini ya tinggal dikiri-kiri aja nah ini udah ada nih atas nama agis padilah di sesi pertama tapi ini sangat meribetkan ya artinya kita harus memasukkan satu-satu oke atau kita juga bisa dimasukkan dimasukkan di dalam penggunaan copy sesi default copy sesi default itu jadi sesuai dengan penggunaan yang kita upload di tambahkan peserta sebelumnya ya saya ulangi jadi disini copy sesi default itu adalah mengupload sesi sesuai dengan uploading yang pertama atau peserta yang pertama jadi tinggal kita copy aja di sini ada notif ya sesi yang telah diset akan digantikan oleh sisi default jadi di operal right lah atau ditimpah seperti itu kita lanjutkan aja nah ini kalau dibuka lagi rekan-rekan atur sesi ini udah ada nih ada Rizna gisiani dan lain-lain ini adalah data atau informasi jadi posisi yang bisa diatur di dalam pembuatan sesi penya seperti itu ya ini kita copy dulu ya kita coba kita copy disini lalu kita masukkan di browser yang lainnya rekan-rekan nah ini tadi ada ujian nah ini ada ujian oke nah kita logout dulu ya ini bekas tadi ya ini bekas tadi ya rekan-rekan kita masukkan dulu tadi disini adalah uj 021 berarti passwordnya ini disederhanakan ya rekan-rekan kalau mau menggunakan inisial nih silahkan terserah anda ya kalau mau menggunakan nissen silahkan yang penting anak-anak tidak pusing atau tidak bingung nah ini passwordnya kita tinggal login aja nah ini ada nih Nurul wapaknya tidak ada mata ujian untuk saat ini ya Oke ini ada kendala ya ini tidak ada mata ujian untuk anda artinya si peserta ini tidak masuk ke dalam rombol ya atau kedalam grupnya akan diujikan ya di bagian di kapis satu itu tadi nah kita logout dulu ya rekan-rekan kita marki cek dulu ke bagian yang ada di peserta yang di grup ya nah ini ada grup peserta kita lihat anggotanya yang dimasukkan di di kapis satu itu atas nama siapa ada juga uj006 ya kita coba kembali disini uj006 passwordnya berarti adalah PASS PASS 006 seperti itu lalu login Nah ini udah ada teman-teman jadwal ujiannya tadi sudah dijadwalkan itu tengah semester Nah ini tinggal dipastikan aja nah temap tokennya kita lihat di bagian server tadi ada di bagian status ujian rekan-rekan nah status ujiannya kita minimize dulu ini juga sama event lalu ada status ujian ini tokennya ya rekan-rekan kita copy dulu lalu kita pastikan nah seperti itu nah ini eh tengah semester waktu mulai dan ini ada tombol mulai tinggal dihajar aja ya Nah ini tinggal dikerjakan rekan-rekan tanggapan penolakan ini saya di apa dicontohkan aja ya rekan-rekan jadi rekan-rekan juga bisa menggunakan ini kalau ragu-ragu nanti ada notif ya di bagian informasinya nih kalau ragu-ragu warna kuning rekan-rekan di navigasinya ya nanti bisa di cross-check kembali nah ini ada gambar ya kita Scroll kembali ini adalah gambar-gambar yang eh tadi dicontohkan rekan-rekan nah lanjut ini ada benar ya ini tadi di random jawaban jalan-jalan itunya nah ini ada gambar saya contohkan dari template-nya ya lalu kita lanjutkan aja ini empat kali empat sama empat adalah delapan atau empat kali dua yaitu sama aja tadi jawabannya ada dua kalau sudah nah ini hei jawaban kamu masih ada yang ragu-ragu ya ada notifnya ini di kita lihat yaitu di bagian nomor satu nah yang ini kita tutup dan di bagian ragu-ragu nya kita hilangkan centangnya oke kalau sudah kita lanjutkan kita bisa masuk di bagian yang ini atau kita masuk ke nomor terakhir juga boleh ya diklik aja disini kita tutup dan kita selanjutnya ini saya telah mengecek seluruh jawaban dan yakin telah mengerjakan soal dengan baik akhir ujian dan kita selesaikan waktu minimal pengerjaan belum terpenuhi nah kerjakan soal anda minimal 30 menit nah ini di bagian settingan yang tadi ya yang 30 menit nah jadi itu berpengaruhnya di bagian eh ujian ya rekan-rekan nah ini di bagian di bagian jadwal ya ini ujian tengah semester nah ini tadi 30 menit rekan-rekan kalau misalkan eh rekan-rekan atau pesertanya kalau sudah bisa segera keluar ya artinya rekan-rekan bisa dimasukkan disini lebih dari satu menit ya seperti itu oke kita coba diganti aja apakah langsung mengupdate seperti itu nah ini kita simpan oke kalau sudah disimpan kita kembali ke soal anak ya kita selanjutnya dulu akhirnya ujian dan kita selesaikan nah ini udah ada ya rekan-rekan anda menyelesaikan ujian ini prestasi yang penting tetap jujur dan utama kembali ke halaman nah nanti ini belum belum diperiksa kita ya rekan-rekan Oke itu untuk cara membuat ujian dengan menggunakan event jadi eh diatur untuk bagian sesinya sekarang kita atur lagi di bagian event dengan tidak menggunakan event rekan-rekan jadi kita masuk aja di jadwal ya seperti ini lalu kita tambahkan jadwal nah ini jangan diisi rekan-rekan ya langsung kan aja eh DKP satu ini untuk soalnya tambah soal rekan-rekan setelah itu kita nama ujiannya kalau tadi ASTS ya kita coba ASTS DKP 101 lalu kita masukkan tanggal ujiannya sekarang aja ya sudah mulai jamnya jam sekarang dan untuk durasinya 60 menit ini ada minimumnya kita masukkan satu menit aja ya biar nanti bisa diselesaikan seperti biasa di sini ada aktifkan token ada acak ada acak soal acak opsi itu jawaban tipe soalnya nah disini teman-teman ketika kita tidak menggunakan event artinya disini tidak ada settingan dari sesi artinya rekan-rekan sesinya itu disesuaikan dengan jadwal ketika mengupload saja ya jadi tinggal kita simpan dulu setelah disimpan ini tinggal diaktifkan ASTS DKP 01 nah ini kalau sudah aktif rekan-rekan sama seperti yang tadi masuk ke dalam sesi ujian nah ini sudah ada ya untuk DKP 01 ya ini tinggal di release aja maaf saya tinggal disimpan aja nah tunggu ini udah aktif ya rekan-rekan untuk tokennya yaitu STS BMO Oke kita masuk dulu yang tadi ya ingat ya rekan-rekan harus menggunakan akun yang yang terdaftar dalam grup ya misalkan tadi uj-006 kita coba uj-003 ya berarti PAS nya sama PASS maaf saya kita ulangi PASS 003 kita login Oke nah ini udah ada nih atas nama agis padilah itu jadwal ujiannya nah ini ada dua nih karena yang pertama menggunakan event yang disetting ya settingnya mau jadi sisi dua sisi tiga boleh kalau yang ini di atas tsdkp1 itu tidak disetting tapi disesuaikan dengan file yang di upload seperti itu nah ini untuk tokennya kita masuk untuk rekan-rekan ini tinggal dimulai aja nah selebihnya itu sama ya selebihnya mau jawabannya ini tinggal kita random aja oke seperti itu kalau kita pilih aja oke lalu kita pilih lagi oke lagi dan ini kita pilih asal aja ya teman-teman nah kalau sudah tinggal kita akhiri dan selesai waktu minimal satu menit ya saya belum masuk ke dalam satu menit itu sendiri tinggal 25 detik kan lagi ya Oke saya akan dipercepat ya dan nanti pas pada ini pada durasi ini oke sudah tinggal kita lanjutkan dan kita pilih lalu kita selesaikan nah itu ya teman-teman cara membuat soal ujian dan next step kita membahas bagaimana cara mengkoreksi atau memberikan nilai oke terima kasih itu dulu mudah-mudahan bermanfaat selamat mengerjakan